Intro Baik kembali lagi anda bersama kami di Who wants to be millionaire yang dipersembahkan setiap sabtu malam oleh friend Baik kita masih mempunyai waktu yang cukup banyak Untuk kembali memilih siapa dari 9 calon millionaire yang ada ini Untuk mendapatkan kesempatan duduk di kursi panas Baik bapak ibu sekalian Perhatikan baik baik ini mungkin kesempatan emas bagi anda Untuk mendapatkannya Oke inilah pertanyaan untuk anda Urutkanlah kepanjangan dari singkatan kata taspen berikut ini A negeri B asuransi C pegawai Dan D tabungan dan Baik sudah 10 detik terlampaui Mari kita lihat jawaban yang benar sebelum kita menyaksikan jawaban dari mereka Singkatan kepanjangan dari taspen adalah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Mari kita lihat jawaban dari mereka Hanya ada 7 orang dan Asef A. Mupit Mencatat waktu tersingkat 4,28 detik Malam Masaif Malam Kalau lihat atau dengar namanya pasti orang Sunda Betul Cuman Mupit itu agak asing ya Mupit itu sebetulnya harusnya dari bahasa Arab Mupit Pakai F Oh Cuman salah dari awal jadi ya Keterusan Mupit Banyak kejadian itu ya Salah tapi akhirnya karena lumrah jadi benar sendiri Betul Oke Asef A. Mupit menuju ke Korsi Panas Baik Asef selamat datang di Korsi Panas Makin lama Anda duduk di sana Kemungkinan makin besar pula Jumlah uang yang akan Anda bawa pulang Untuk istri dan anak-anak Anda Ya Oke Sebagai mana biasa saya akan membacakan peraturan permainan Walaupun Anda sudah sangat familiar sekali Ada 15 pertanyaan Dengan nilai paling rendah 50 ribu rupiah Paling tinggi 1 miliar rupiah Tiga level aman akan Anda lalui Yaitu pada 1 juta 32 juta Dan terakhir 1 miliar rupiah Kami berikan Anda tiga pilihan bantuan Yang bisa Anda pergunakan setiap saat 50-50 For a friend Dan Anda juga bisa bertanya kepada audiens yang ada di studio Anda bisa berhenti setiap saat Apabila menurut Anda Anda benar-benar tidak ada bayangan Mengenai jawaban dari pertanyaan yang diberikan Oke Kalau Anda mundur Maka Anda akan membawa uang Sejumlah yang Anda sudah dapatkan Apakah ada pertanyaan? Udah jelas semuanya? Kita berikan dukungan buat Asef Inilah pertanyaan pertama untuknya Dengan nilai 50 ribu rupiah Buah ini tidak berbentuk bulat Buah apakah itu? A. Melon B. Jeruk C. Apel Atau D. Pisang D. Pisang 50 ribu rupiah benar Pertanyaan kedua sekarang 125 ribu rupiah Rentenir Disebut juga dengan A. Monofobia B. Lintah darat C. Monitoring Atau D. Labium B. Lintah darat 125 ribu rupiah Pertanyaan ketiga sekarang 250 ribu rupiah Berikut ini adalah kata-kata yang bermakna sama Kecuali A. Jemuh B. Jenuh C. Sulit Atau D. Bosan C. Sulit 250 ribu rupiah Lanjut kita ke pertanyaan keempat Dengan nilai 500 ribu rupiah Gaya kupu-kupu Dada, bebas, dan punggung Identik dengan olahraga apa? A. Tinju B. Senam C. Renang Atau D. Atletik C. Renang 500 ribu rupiah Pertanyaan kelima sekarang Titik aman pertama 1 juta rupiah Manakah peribahasa yang berarti pendiam? A. Berat tangan B. Berat mata C. Berat mulut Atau D. Berat telinga C. Berat mulut 1 juta rupiah Terima kasih Anda masih bersama kami di Mega Quiz 1 Miliar Who Wants To Be A Millionaire Jangan pernah merasa terlambat karena calon miliarder yang duduk di korsi panas baru satu atau baru yang pertama Yaitu Bapak Asep A. Mupit Seorang parts manager Dari sebuah perusahaan truck yang ada di Jakarta Oke, Anda sudah sampai ke titik aman yang pertama Tugas Anda berikutnya adalah paling tidak harus sampai ke titik aman yang kedua 32 juta rupiah Paling tidak Oke Lanjut kita sekarang dengan pertanyaan ke enam Untuk Anda dengan nilai 2 juta rupiah Tokoh jenaka cerita rakyat Sunda yang berkepribadian khas Cerdik Tapi juga bodoh Ini keterlaluan anak-anak atau orang Sunda ya Bernama siapa? A. Kancil B. Abu Nawas C. Kabayan Atau D. Bobo Pastinya C. Kabayan Pasti? Pasti Baik kita lihat kalau benar Artinya dia benar-benar orang Sunda Ya Oke, tokoh yang dimaksud adalah Benar Dipecat kalau sampai gak tahu itu Iya kan Istri orang mana? Orang Jawa Orang Jawa Oke lanjut kita sekarang pertanyaan ke tujuh untuk Anda Sep Dengan nilai 4 juta rupiah Menteri Luar Negeri Indonesia yang mendapat julukan Si Kancil Adalah A. Hasan Wirayuda B. Ali Alatas C. Adam Malik D. Alwi Shihab Oke, saya pilih C. Adam Malik Yakin ya? Final answer Final answer Kita lihat kalau benar jawaban Asep 4 juta rupiah Kalau salah Asep kembali ke 1 juta rupiah Menteri Luar Negeri kita yang mendapat julukan Si Kancil Karena kecerdikan dan kepiawainya Kepiawainya adalah Adam Malik Pertanyaan ke 8 sekarang lanjut kita dengan nilai 8 juta rupiah Kalimat Letat Semua Dalam bahasa Perancis berarti A. Semangat hukum B. Semangat setiakawan C. Negara adalah saya D. Undang-undang Saya pilih C. Negara adalah saya Yakin? Yakin Yakin? Yakin 100% 99% Baik Asep Dengan memilih jawaban C Letat Semua Sayang sekali Anda Baru saja mendapatkan 8 juta rupiah Sepertinya perjalanan ASEP ini lancar sekali ya Sudah pertanyaan ke 8 Belum satupun pilihan bantuan yang dipergunakan Dan sepertinya Jidatnya ini Kening ini belum pernah berkerut Tapi biasanya pengalaman saya Pertanyaan ke 9 ini sangat kritis Inilah bukan saja Anda berkerut Tapi seluruh pilihan bantuan akan habis Perhatikan baik-baik itu Kita akan buktikan Apakah kalimat saya ini benar atau salah Setelah pesan-pesan berikut ini Oke masih bersama dengan Asep Amupit dari Bogor Mari kita lihat Pertanyaan ke 9 untuk Anda dengan nilai 16 juta rupiah Salah satu dari 12 negara penandatangan North Atlantic Treaty Organization Yang membentuk NATO pada tahun 4 April 1949 adalah A. Turki B. Jerman Barat C. Kanada Atau D. Sepanyol Anggota NATO Saya coba 50-50 50-50 Oke kan Oke Satu keluar ya Baik Anda menggunakan 50-50 Dan komputer akan membuang dua jawaban yang salah Silahkan C. Kanada Kanada Yakin saya? Yakin 100% 99% 99% Kalau udah 99% itu berarti kemungkinan kesalahannya cuma 1% Saya harus percaya dengan jawaban Anda Kita lihat Kalau benar Anda mendapatkan 16 juta rupiah Kalau salah nasib 1 juta rupiah Salah satu dari 12 negara penandatangan North Atlantic Treaty Organization Yang membentuk NATO pada 4 April 1949 adalah Kanada Sebenarnya semua negara tadi adalah anggota NATO Tapi yang ditanyakan itu adalah yang mendirikan pada tanggal 4 April 1949 Turki itu bergabung tahun 1952 Kemudian di susul Jerman tahun 1955 dan Spanyol tahun 1982 Pertanyaan ke 10 untuk Anda dengan nilai 32 juta rupiah Pembunuhan serial yang dilakukan Jack the Ripper Berlangsung di suatu area di London Apa nama area ini? A Whitechapel B Edgeware C Hendon Atau D Collindale Atau D Baik Anda menggunakan pilihan bantuan kedua Bonofren Dan kami akan segera menghubungi Bapak Fadlan Halo Halo dengan Pak Fadlan Saya sendiri Selamat malam Pak Saya Tantowi Yahya dari Who Wants To Be Millionaire Oh iya gimana Pak Tantowi? Teman Anda Asep Amupit tau? Ya Saya tau Pak Oke Sekarang ini sudah mendapatkan 16 juta rupiah loh Pak Oh begitu Menuju 32 juta rupiah Ya Tapi agak-agak mandek sedikit Katanya yang bisa nolong itu adalah Anda Waktu Anda singkat sekali hanya setengah menit Ya Pak Pak Tantowi Suara berikut adalah suara dari Asep Hitungan kita mulai Pak ya Ya silahkan Silahkan Bang Suatu tempat di London Tempat berlangsungnya pembunuhan serial oleh Jack the Ripper Itu A Whitechapel B Edgeware C Hendon D Collindale Diulang lagi Pak Tantowi? Area di London Tempat berlangsungnya pembunuhan oleh Jack the Ripper A Whitechapel B Edgeware C Hendon D Collindale Oke Oke Jack the Ripper ya Ya Habis waktunya Mau telpon si Jacknya aja mungkin? Tanya langsung ke dia Belum punya handphone dia Tinggal ask the audience Asep Oke saya coba Option trahit Asli audit Penonton Anda mendapatkan kehorbatan Pembunuhan serial yang dilakukan oleh Jack the Ripper Berlangsung di satu area di London Apa nama area itu? A Whitechapel B Edgeware C Hendon Atau D Collindale Silahkan pilih salah satu menurut apa yang Anda yakini dari keempat kemungkinan jawaban ini Silahkan 34% Whitechapel 32% Edgeware 22% Hendon 12% Collindale Artinya penonton disini yakin nih tempat ini empat-empatnya benar semua Ya Itu yang bikin bingung juga jadinya Iya makin bingung makanya Saya benar-benar blank untuk pertanyaan ini sama sekali gak ada ada clue yang bisa saya jadikan pegangannya untuk jawaban Jadi Saya pilih pas Anda pilih mundur Ya Saya rasa adalah satu keputusan yang bijak ya Karena Anda coba bertanya kepada Fadlan Fadlan sendiri tidak bisa memberikan jawaban Bertanya kepada penonton Menurut penonton benar KB Benar semua ya Saya rasa daripada Anda ke jebak lebih bagus memang Anda mundur Karena 16 juta rupiah dari friend ini Sesungguhnya sudah menjadi milik Anda Baik saya ingin tegaskan kembali Anda tetap mundur di 16 juta rupiah Ya Mundur Mundur Baik kita berikan tepuk tangan buat Asep Sep Dari hati kamu yang paling dalam Yang mana kira-kira tempatnya ini Kalau ngikutin apa yang ada di hati Jawaban saya justru Yang paling sedikit dipilih oleh penonton Apa itu? Yaitu D. Colin Dale Colin Dale Kenapa Anda tidak yakin dengan jawaban penonton? Padahal itu 34% Kenapa? Karena kalau saya blank Saya mungkin penonton juga semuanya blank Penonton sesungguhnya juga blank Nebak-nebak saja ya Taukah Anda? Sesungguhnya jawaban dari penonton itu benar Whitechapel adalah satu area di London Tempat terjadinya serial pembunuhan tersebut 16 juta rupiah Oke itulah penampilan dari Asep Yang sangat meyakinkan pada awalnya Tapi akhirnya berhenti juga di 16 juta rupiah Tapi penampilan Anda sungguh luar biasa Terima kasih Manfaatkan uang tersebut dengan sebijak-bijaknya Thank you Jangan kemana-mana Segera kita lanjutkan dengan calon Bila ada berikutnya Terima kasih Terima kasih